selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu pada video kali ini, nasib dan hoki akan membahas mengenai rahasia pertanda dari alam semesta lebih tepatnya yaitu mengenai beberapa pertanda banyak cicak di dalam rumah menurut kitab rimbon jawa kuno cicak, adalah binatang yang biasa kita temukan keberadaannya di dalam rumah terutama pada waktu malam hari binatang merayap ini, ternyata memiliki misteri yang sangat besar baik itu melalui suaranya, ataupun dengan keberadaannya menurut kepercayaan orang zaman dulu, suara dan keberadaan cicak tidak hanya mengindikasikan aktivitas mereka yang sedang mencari makan namun lebih dari itu, cicak juga merupakan salah satu hewan yang sering dipakai oleh alam semesta untuk memberikan pesan dan pertandanya kepada manusia dengan melihat kitab rimbon jawa kuno, berikut ini akan dijelaskan mengenai beberapa pertanda banyak cicak di rumah melalui perilakunya ataupun suaranya pertanda banyak cicak di rumah urutan yang pertama, adalah jika ada seekor cicak yang merambat di badan panjenengan jika panjenengan sedang duduk ataupun berjalan, kemudian tiba-tiba saja ada cicak yang merambat pada badan namun yang jelas cicak tersebut bukan jatuh dari atas maka maknanya dalam waktu dekat ini, akan ada suatu kejadian yang akan membuat panjenengan merasa bingung bahkan terheran-heran kejadian yang akan terjadi tersebut bisa memiliki makna yang negatif ataupun positif namun yang jelas panjenengan tidak akan pernah menyangkanya misalkan ada mantan yang sudah lama putus, kemudian tiba-tiba saja mengajak untuk balikan atau uang panjenengan yang habis begitu saja, padahal baru seminggu lalu gajian pertanda banyak cicak di rumah urutan yang kedua, adalah jika panjenengan melihat ada seekor cicak cicak yang mati cicak yang mati disini disebabkan karena faktor alami, jadi bukan karena mati terjepit pintu atau hal yang lainnya dan jika panjenengan mengalami kejadian ini, maka makna dari pertanda tersebut adalah akan mengalami kehilangan kehilangan tersebut tidak selalu berarti akan adanya kematian ataupun akan kehilangan harta benda namun lebih menjurus kepada kehilangan kesempatan, rezeki, atau juga bisa kehilangan cinta dan kasih sayang yang dulu pernah panjenengan rasakan pertanda banyak cicak di rumah urutan yang ketiga, adalah panjenengan melihat beberapa ekor cicak yang berkumpul pada suatu tempat jika suatu saat panjenengan melihat ada banyak cicak berkumpul namun bukan karena mereka sedang berpesta makanan maka menurut kitab primbon, hal tersebut merupakan pertanda yang baik melihat banyak cicak yang berkumpul dan hanya berdiam saja memiliki makna bahwa selama ini panjenengan tengah berada di antara banyak orang atau teman yang baik sehingga, otomatis juga akan bisa memperoleh bantuan ataupun keberuntungan dengan mudah pertanda banyak cicak di rumah urutan yang keempat, adalah panjenengan melihat cicak yang sedang kawin primbon jawa menuliskan jika seseorang melihat dua ekor cicak yang sedang melakukan ritual kawin maka hal tersebut juga akan membawa dua hal yang baik kepada dirinya hal baik yang pertama, adalah akan memperoleh kesempatan untuk ikut menyaksikan dan merasakan kebahagiaan dari salah seorang teman atau keluarga bisa jadi akan dapat undangan nikah, perayaan ulang tahun, dan lain sebagainya kemudian hal baik yang kedua, adalah pergaulan panjenengan dengan orang-orang yang baik akan semakin bertambah luas sehingga secara tidak langsung, pendukung panjenengan juga akan semakin bertambah banyak pertanda banyak cicak di rumah urutan yang kelima, adalah panjenengan melihat cicak yang tidak memiliki ekor alias cicak buntung pertanda ini mengingatkan bahwa panjenengan tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri saja mungkin selama ini panjenengan secara tidak sadar sudah memanfaatkan orang yang baik dan tulus dan ketika tujuan pribadi sudah tercapai, panjenengan menjadi lupa bahkan hanya sekedar untuk mengucapkan terima kasih pertanda banyak cicak di rumah urutan yang ke-6, adalah ada seekor cicak yang tiba-tiba saja jatuh tepat di dekat panjenengan jika ada cicak yang jatuh dari atas, namun sama sekali tidak menyentuh badan panjenengan entah itu jatuh di sebelah kanan, kiri, depan, atau belakang maka menurut kitab rimbon, hal ini adalah pertanda baik jika hal tersebut terjadi, maka artinya panjenengan akan terhindar dari musibah dan kesialan selain itu, meskipun sudah terlibat dalam suatu kejadian yang tidak menyenangkan panjenengan akan tetap mendapatkan keselamatan bagi panjenengan yang penasaran mengenai arti dan makna kejatuhan cicak secara lengkap silahkan klik pada video yang sudah pernah admin upload dengan judul arti ketiban cicak pertanda banyak cicak di rumah urutan yang ketujuh, adalah panjenengan melihat cicak yang sedang makan melihat cicak sedang makan, entah itu sedang memakan seekor nyamuk, lalat, nasi, dan lain sebagainya memiliki makna bahwa panjenengan dalam waktu dekat, akan menikmati apa yang selama ini sudah menjadi perjuangan dan kerja keras hal itu juga dapat diartikan bahwa dalam beberapa waktu ke depan, kehidupan panjenengan akan tercukupi dengan baik dan selain itu, melihat cicak makan juga dipercaya membawa pertanda akan datangnya kabar baik dari seseorang pertanda banyak cicak di rumah urutan yang kedelapan, adalah melihat seekor cicak yang dimakan oleh binatang lain ketika panjenengan tidak sengaja melihat ada seekor kucing atau ayam yang sedang memakan cicak maka pertanda dari alam semesta tersebut akan berkaitan dengan hal yang kurang begitu baik maknanya adalah, sesuatu yang panjenengan selama ini miliki akan diambil alih atau direbut oleh orang lain bisa berupa harta benda, kekuasaan, jabatan, dan hal yang lainnya oleh sebab itu ketika mengalami pertanda ini, panjenengan sebaiknya lebih berhati-hati pertanda banyak cicak di rumah urutan yang ke sembilan, adalah panjenengan menemukan telur cicak menemukan telur cicak di dalam rumah berapapun jumlahnya, menurut ilmu primbon adalah pertanda yang baik yaitu jika hidup panjenengan sedang dalam keadaan terpuruk, maka akan muncul harapan baru yang bisa menolong dari keterpurukan tersebut selain itu, makna lain dari menemukan telur cicak di dalam rumah, adalah panjenengan akan mendapatkan teman baru yang bisa diandalkan dan bisa dipercaya pertanda banyak cicak di dalam rumah urutan yang ke sepuluh, adalah adanya orang yang sedang mengawasi panjenengan secara metafisika jika panjenengan adalah seorang yang sering terlibat dalam berbagai hal yang berbau mistis dan metafisika maka ketika mendengar suara cicak yang berbunyi secara terus-menerus, hal itu adalah pertanda bahwa panjenengan sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak kasat mata atau bisa juga sedang diterawang dari jarak jauh selain itu, bunyi cicak yang terus-menerus di malam hari, juga menandakan bahwa di tempat tersebut terdapat kemunculan makhluk halus berenergi negatif dan sangat mungkin sedang memiliki niat yang tidak baik kepada seseorang pertanda banyak cicak di rumah urutan yang ke sebelas, adalah cita-cita panjenengan akan ada yang segera terkabulkan ketika panjenengan sedang berpikir mengenai banyak hal yang ingin dilakukan atau dicapai di masa depan kemudian tiba-tiba saja pada suatu poin ada cicak yang berbunyi maka menurut primbon, hal itu adalah tanda bahwa cita-cita yang direncanakan tersebut, akan banyak terkabulnya pertanda banyak cicak di rumah urutan yang ke-12, adalah munculnya suara cicak ketika panjenengan sedang berhubungan intim bagi panjenengan yang sudah menikah, berhati-hatilah dengan suara cicak yang terdengar saat sedang melakukan hubungan dengan pasangan karena aktivitas pribadi tersebut, sedang menjadi tontonan oleh para jin yang usil dan mesum untuk menghindari hal tersebut, ada baiknya jika panjenengan dan pasangan berdoa terlebih dahulu sebelum melakukannya sehingga akan dihindarkan dari hal-hal yang demikian Demikianlah video kali ini mengenai 12 pertanda banyak cicak di dalam rumah menurut kitab primbon Jawa Kuno Semoga, dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat bagi panjenengan semuanya Sebagai penutup, admin panjatkan doa agar panjenengan sekeluarga selalu mendapatkan keselamatan dan kelancaran dalam rezekinya, amin Terima kasih telah menonton!